Ini luar biasa apa yang dilakukan oleh orang-orang tertentu ini. Yang justru orang-orang ini adalah justru mereka adalah imam-imam kepala, ahli-ahli Torah, dan kepala-kepala pengawal baik Allah. Siapa ini mereka? Mereka ini justru orang-orang rohani dalam tanda kutip ya. Tapi justru mereka memiliki kepentingan untuk membunuh Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Nah ini sungguh ironis, kenapa? Karena pemimpin-pemimpin agama justru mereka mendalangi pembunuhan. Dan yang lebih parahnya lagi, yang lebih ironisnya lagi adalah paskah, perayaan bangsa Israel atau perayaan bangsa Yahudi, mereka gunakan sebagai momen untuk merampas kemerdekaan seseorang, yaitu Yesus sendiri. Padahal perayaan paskah itu adalah perayaan kemerdekaan Israel. Tapi sangat tragis, pemimpin-pemimpin rohani ini justru mereka mendalangi pembunuhan, merampas kemerdekaan seseorang, yaitu Yesus sendiri. Kenapa mereka berbuat demikian? Karena mereka merasa terancam dengan kemerdekaan Yesus. Padahal sebenarnya mereka punya kuasa, mereka punya power, mereka punya otoriti di lapisan atau di struktur masyarakat pada saat itu. Ini yang menarik, kenapa? Mereka takut kehilangan popularitas. Mereka takut kehilangan popularitas, yang mereka lihat kelihatannya kok lebih mengarah kepada Yesus, bukan kepada mereka. Itu sebabnya mereka tidak menyukai keberadaan Yesus. Bahkan mereka enggak suka apa yang Yesus sampaikan setiap kotbah-kotbah. Nah, masalahnya adalah pada waktu itu, kalau kita baca perikop ini, mereka justru takut kepada orang banyak yang selalu ada di sekitar Yesus. Kenapa? Karena orang-orang banyak yang berada di sekitar Yesus itu selalu membela Yesus, bahkan mendengarkan Yesus dengan seksama. Kemanapun Yesus pergi, mereka ikut. Nah, problemnya adalah bila mana Yesus ini ditangkap, dikhawatirkan akan memancing kericuhan. Bahkan nanti yang lebih parah bisa mengundang intervensi militer Roma pada saat itu. Itu sebabnya mereka cara bagaimanalah caranya supaya tidak mengganggu stabilitas keamanan di Jerusalem pada saat itu. Dan siapa tidak menyangka kunci jawaban masalah pemimpin-pemimpin Yahudi ini ternyata ada di tangan murid Yesus sendiri. Itu siapa? Judas Iskariot. Perhatikan di ayat ini. Ketika mereka menemukan, mereka sungguh bergembira. Luar biasa ini ya. Ini penderitaan, apa namanya, bergembira di atas penderitaan orang lain. Ketemu dengan Judas bergembira. Bukannya ketemu Yesus bergembira, tapi ketemu Judas bergembira karena mereka pikir ini rencana mereka ini akan berhasil karena ada orang dalam. Nah ini dia. Lihat. Judas membiarkan dirinya dipakai oleh iblis. Apa yang dilakukan? Ia berunding dengan pemimpin-pemimpin agama bagaimana nantinya caranya menangkap Yesus. Gurunya sendiri. Dengan apa? Dengan imbalan sejumlah. Ini saya mau katakan bahwa kendala yang dialami oleh pemimpin-pemimpin Yahudi ini, ini dengan mudah bisa disingkirkan dengan pengkhianatan siapa? Seorang murid Yesus sendiri. maka lihat apa yang ditampilkan dalam bacaan kita. Hasrat yang dimunculkan oleh iblis. Ini dia. Di dalam diri Judas Iscariot. Ini memberikan celah kepada para pemimpin-pemimpin agama untuk melaksanakan niatnya. Jadi bagaikan ini, bagaikan minyak tanah yang disiramkan ke barak. Wah ini dua pihak dengan satu hasrat yang berpadu, bekerjasama, berkolusi, berkolaborasi. Ini terjadi. Dan tentunya hasratnya ini ditunggangnya oleh siapa? Iblis. Menghasilkan tindakan-tindakan yang jahat. Makanya gak heran. Tindakan yang mereka lakukan ini akhirnya menghasilkan ada sebuah konklusi bahwa Judas akan menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli ahli Taurat. Nah, terlepas dari Judas, sebagai dalang dari pembunaan itu, kita mengetahui bahwa ini sebenarnya didalangi iblis sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di dalam perikob ini, memperlihatkan bahwa iblislah musuh Tuhan yang sesungguhnya. Bagaimana dekstrusifnya iblis ini ketika melihat ada kesempatan yang dilihat oleh seseorang, oleh iblis ini khususnya Judas, digunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Lihat. Judas ini sebenarnya orang yang selalu menggutu Yesus kemanapun pergi. Bahkan dia rela meninggalkan segalanya untuk Kristus. Sama seperti murid-murid yang lain. Dia sudah mendengarkan apa Yesus ajarkan, bahkan Judas sudah melihat bagaimana kuasa Yesus menyembuhkan lewat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Sebenarnya tidak ada alasan bagi Judas untuk melawan Yesus. Tidak ada alasan. Tapi kenapa? Kita tahu at the end. Sebenarnya yang membuat Judas berbuat demikian, kenapa? Apakah uang? Mungkin bisa saja uang. Karena diimbali beberapa uang. Tapi sebenarnya bukan itu. Karena ada ujungnya dia melihat. Dia ingin melihat Yesus punya kuasa seperti itu. Tapi dia ingin mencoba Yesus. Dan Judas Iskariot ini salah kaprah, Bapak Ibu. Apa yang dilakukannya ini. Lalu kita masuk. Nanti ini kita apalagi nanti di perikup berikutnya, di ayat berikutnya nanti kita lihat. Apa respon Judas telah mengatuhi dia kesalahannya. Tapi nanti berbeda dengan Petrus. Nah di perikup yang ketiga, ini menarik ini. Kalau kita baca di persiapan untuk pascah, makan pascah ya. Tempat dan detail yang Tuhan sampaikan. Ini kelihatannya bersifat terhasia ya. Kenapa? Karena para murid, murid-murid Yesus, para Yesus itu tidak tahu di mana perjemahan akan dilakukan. Dan mereka juga tidak tahu sampai di mana persiapan yang sudah dibuat. Nah, di dalam kitab Lukas ini yang kita baca, memberitahukan bahwa Petrus dan juga Yohanes, ini mereka diutus untuk membuat persiapan-persiapannya. Mereka tidak hanya diberitahu dengan jelas mana lokasi tempat mereka berkumpul nantinya, tapi mereka hanya diminta untuk melihat situasi yang ada dan peka terhadap situasi sebenarnya yang terjadi apa. Lihat, di dalam cerita ini memang tidak jelas disebutkan itu pria atau laki-laki. Tetapi kalau dalam bahasa aslinya itu, menyebutkan dari sisi gendernya itu pria. Nah, ini hal yang tidak lasim. Karena biasanya kendi itu dibawa oleh wanita. Tapi sementara, ini berbeda. Ini menunjukkan ada gender pria yang membawa kendi. Kalau ketemu dengan pria yang membawa kendi, ikut pria itu sampai ke tempat tujuannya. Dan di situ mereka akan bertanya kepada pemilik rumah tentang tempat yang Tuhan sudah pilih untuk mengadakan pasca. Dan nanti orang yang kalian temui itulah yang akan menunjukkan tempat itu di mana. Nah, ini menarik ya. Kenapa? Karena Yesus beritahukan itu semua. Mengapa begitu rahasia? Sebenarnya, kalau kita lihat ini bersama dengan perikod sebelumnya. Yesus tidak ingin memberikan kesempatan kepada Judas untuk mengetahui tempat perjamuan itu. Bisa saja nanti dia bocorkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat hingga menangkap Yesus dan menyalibkan Yesus di sana. Tempatnya situasi ini tuh begitu kondusif bagi Judas karena mungkin orang sibuk memperingati pasca. Tapi mungkin pertanyaan, apakah Yesus takut kepada Judas? Bukan itu. Yesus tahu belum saatnya. Belum waktunya. Karena ada sesuatu yang Yesus mau sampaikan kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Kita kembali lagi kepada Petrus dan Yohanes. Mereka perasaan itu menguasai keadaan karena semuanya begitu rahasia. Tapi mereka menemukan segala sesuatunya terjadi persis seperti apa yang Yesus sampaikan. Ini luar biasa ini. Apa yang dikampaikan kepada Petrus dan Yohanes persis seperti apa yang dikatakan Yesus. Itu benar-benar terjadi. Ini luar biasa. Mungkin saya ingin bertanya ya. Pernahkah kita berasa bahwa Tuhan sudah menuntun kita tapi kita belum tahu. Tuhan, saya belum tahu apa yang saya mau buat. Tapi Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Hanya kita perlu taat aja. Tuhan sudah mencintakan ini. Kalau kamu buat ini akan terjadi seperti ini. Kalau kamu buat ini akan terjadi seperti ini. Kita tinggal ikuti saja. Nah yang menarik adalah Petrus dan Yohanes mengikuti apa yang Yesus sampaikan. Dan semua terjadi. Bisa lihat bagaimana ketika ketaatan itu dilakukan. sesuai dengan kendak Tuhan. Luar biasa. Itu semua terjadi. Lalu masuk ke perikop yang berikutnya. Ini dia ketika ada penetapan perjemuan. Nah ini menarik. Kenapa? Karena kalau lihat ke ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Yesus sudah tahu rencana ini. Rencana pembunuhan itu akan segera dilaksanakan. Nah ketika lihat ketika perjemuan ini dilaksanakan. Ini saya coba buka kutipan roh nubuat. Dari kitab kerinduan segala zaman. Halaman 259. Paragraf yang kedua, ketiga, dan keempat. Ini menarik. Ketika saya baca. Ketika mengadakan perjemuan itu. Yudas ada di sana. Yudas ikhrik itu ada. Yudas ikhrik itu hadir dalam perjemuan itu. Bahkan Yudas mengikuti perjemuan. Yudas menirma Yesus sebagai lambang tugunya yang sudah dipecah-pecahkan darahnya. Yang sudah ditumpahkan. Bahkan Yudas pun mendengarkan perkataan ketika Yesus menyampaikan begini. Perbuatlah demikian. Ini menjadi satu peringatan akan-akan. Nah, Yudas sambil duduk di situ, di hadiran anak Allah itu, ternyata dia sedang merenungkan niatnya. Renung buat mencatat, dia merenungkan niatnya. Sehingga membuat Yesus ada keraguan-raguan sebenarnya. Tapi, lihat. Kalau kita baca, Iblis sudah menguasai hatinya. Sehingga mukanya murung dan penuh perasaan dendam. Nah, pada hati yang sama itu Yesus melihat. Menarik. Jadi, catat arun-arun buat. Yesus waktu itu, pada saat itu, memanggil Yudas. Dan Yesus sendiri yang membasuh kaki Yudas. Ini memberikan bukti bahwa sebenarnya Yesus mencoba untuk memperingatkan Yudas. Bahkan, kalau kita baca di kitab Yohanes, Yesus sudah bilang begini. Pada saat membasuh kakinya, di kitab Yohanes mencatat. Di Yohanes pasal 13, ayat 11, katakan begini. Tidak semua kamu bersih. Tidak semua kamu bersih. Nah, sebenarnya perkataan ini harusnya Yudas sadar. Apa ini maksud Yesus? Dan orang murid-muridnya tidak mengerti apa yang Yesus sampaikan. Nah, Yesus sebenarnya memberikan lebih jelas lagi kepada siapa? Kepada Yudas. Kalau dalam perikob ini mungkin tidak kelihatan ya. Hanya Yesus tegur. Tapi, berulang-ulang kali Yesus tegur Yudas. Supaya ia mengurungkan niatnya. Nah, ini dia. Dan lebih parah lagi, sementara mereka duduk, ini Ronubat mengatakan. Yesus sudah memperingatkan. Mudah-mudahan sudah mulai curiga. Walaupun mereka mengaptipu juga siapa yang dimaksudkan Yesus. Lalu Yesus berkatakan ini. Ini bukan tentang kamu aku berkata, tetapi aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Dikatakan apa? Orang yang memakan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nah, pada saat itu murid-murid tidak mencurigai Yudas. Belum. Tapi, mereka melihat bahwa Yesus ketika menyampaikan ini, kelihatan sangat susah hatinya. Lalu Yesus menjawab lagi. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ini yang Yesus bilang, ih, mendengar perkataan ini, bilang, oh salah seorang dari kami, dari dua belas murid ini yang duduk ini, siapa bertanya-tanya siapa? Apakah aku? Ini ada beberapa murid yang lain. Yudas hanya duduk diam, katanya. Ronubat katakan Yudas hanya duduk diam. Lalu si Yohanes, murid yang kekasih Yesus, dia bertanya dengan memohon kepada Tuhan. Tuhan, siapakah dia? Apa Yesus bilang? Dia yang bersama-sama dengan aku, yang mencelupkan tangannya ke dalam dinggan ini, dialah akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ditulis. Jadi Yesus sudah membuatkan. Memang akan mati. Tapi Yesus bilang gini apa? Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Sama seperti bacaan kita tadi. Bahkan Yesus katakan, ada lebih baik jika seseorang itu tidak dilahirkan. Ini sangat keras. Apa yang Yesus bilang. Tapi menarik, Yudas masih berdiam. Bahkan orang-orang sudah mulai tertuju kepadanya Yudas. Yudas bilang, bukan aku kan. Tapi apa Yesus bilang? Engkau sudah mengatakan. Jadi, sudah berapa kali Yesus memperingatkan Yudas. Tapi dia masih bertahan. Nah, kita masuk ke perikop yang kelima. Nanti kita lihat endingnya ya. Percakapan ini. Ini berlangsung terus. Nah, ada perbincangan. Di antara murid-murid Yesus. Nah, para murid-murid Yesus melihat sebenarnya. Melihat Yesus itu dari sudut pandang materialisme. Sama seperti Yudas sebenarnya. Mereka mengira bahwa Yesus ini akan menjadi raja. Tidak heran mereka ini berambisi untuk diikut sertakan dalam pemerintahannya. Nantinya. Ini sebabnya mereka memperdapatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Bahkan dalam perjemuan pascah pun mereka masih berdebat. Padahal Yesus membuat perjemuan pascah itu untuk mempersiapkan dirinya. Untuk menerima fakta bahwa kematian Yesus menjelang kematian Yesus. Tapi justru mereka memperdebatkan bertangkar masalah kedudukan. Nah, untuk menanggapi pertangkaran mereka. Sebenarnya Yesus membandingkan ada kepemimpinan dunia. Dan kepemimpinan rohani. Kalau pemimpin dunia, dia mengandalkan kuasa yang apa ada padanya. Untuk memberitahu orang lain. Bahkan cenderung mendominasi. Bahkan cenderung diktator. Tetapi Yesus katakan apa? Murid Kristus itu harus berbeda. Pemimpin rohani itu harus berbeda. Kenapa? Yesus katakan untuk menjadi murid Kristus atau menjadi pelayan Tuhan. Pemimpin pelayan itu tidak mengeksploitasi kedudukan. Murid Kristus harus menjalankan tugas bukan sebagai seorang yang harus dilayani. Tetapi justru untuk melayani. Karena kepemimpinan itu bukanlah kesempatan untuk menerima hak istimewa. Tetapi sebuah tanggung jawab pelayanan yang harus dilakukan dengan penuh apa? Kerendahan hati. Ini yang penting. Yesus peringatkan kembali ini kepada murid-muridnya. Bahkan Yesus sendiri memberikan telan dan hidupnya di tengah-tengah umat-umat Tuhan sebagai pelayan. Bahkan ia sampai menyerahkan hidupnya untuk melayani apa? Melayani umat Tuhan. Memberikan keselamatan bagi umat-umat Tuhan. Tapi kini kita lihat. Justru perbincangan ini. Perbincangan dari murid-murid Yesus mempersalahkan tentang kedudukan. Lihat. Sebenarnya tidak jauh beda ya. Sampai sekarang ini pun pertengkaran masih menjadi momok tentang kedudukan dan jabatan. Menjadi fokus bagi orang-orang yang menyebut dirinya sebagai pelayan Tuhan. Mau jadi pelayan Tuhan tetapi ingin dihormati. Bahkan mencari kedudukan dan jabatan. Nah ini harus kita mengerti bahwa prinsip menjadi pelayan Tuhan ini harus menjadi motif yang paling penting. Jangan salah motivasi kita ketika kita mengikuti Tuhan. Kita mengikuti Yesus karena kita mau menjadi pelayan Tuhan. Bukan menjadi supaya kita dihormati. Bukan supaya kita dilayani. Bukan kita mencari kedudukan. Bukan kita mencari posisi supaya dihormati orang. Bukan seperti itu. Prinsip pelayanan harusnya membuat kita menjadi orang yang rendah hati. Dan boleh menyangkal diri. Nah ini menarik. Ketika sedang berbincang ini. Sedang berbincang-bincang. Lalu Yesus menyatakan. Yesus mengungkapkan apa yang harus dilakukan. Menarik ini. Di ayat 33 tiba-tiba Petrus merespon apa yang Yesus katakan. Nah ini Petrus ini sebenarnya orang menarik bilang panas-panas tayai ayam ya. Kalau sudah bahas Inggrisnya Petrus ini rolling stone. Apa yang dikatakan Petrus? Ayat 34 ya. Ayat 33. Tuhan aku bersiap untuk masuk penjadaan mati bersama-sama dengan engkau. Lihat. Ini responnya si Petrus ini sangat luar biasa. Tapi justru Yesus menegur Petrus. Ayat 34. Aku berkata kepadamu, Petrus hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau tiga kali menyangkal bahwa engkau tidak mengenal aku. Nanti ini terjawab di perikot selanjutnya. Lihat ini. Begitu cepat respon Petrus. Tapi justru termakan dengan omongannya sendiri. Lalu masuk di perikot yang ke-6 di Taman Getsemane. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan? Yesus, apakah kita lihat apakah Yesus ini panik? Susah, sedih? Kalau manusia mungkin ini reaksi yang manusiawi ya. Kalau seseorang itu muncul ada masalah dalam kehidupan mungkin kita susah, kita panik, kita stres. Tapi kalau kita lihat dalam pasal ini, Yesus kayaknya sepertinya lagi susah. Lagi sedih. Mungkin ini reaksi manusiawi. Karena Yesus kan 100% manusia, 100% kealahan. Inilah yang dialami oleh Yesus. Yesus menghadapi masalah dan persoalan yang begitu pelik. Tapi lihat. Yesus hadapkan masalah yang begitu rumit, begitu susah itu. Dengan apa? Dengan berdoa. Ayat 41. Dia berdoa kepada Bapaknya. Tapi lihat. Ketika Yesus akan menghadapi kematian, ia begitu takut sampai ia melukiskan peristiwa kematiannya sebagai cawan. Apa maksudnya ini? Di dalam perjanjian lama, cawan atau piala ini sering disimbolkan dengan murka Tuhan. Jadi Yesus sebenarnya tidak takut kepada paku dan tombak atau salib. Yang Yesus takutkan adalah kematiannya itu adanya keterpisahan antara dia dengan Bapaknya. Antara dia dengan Allah. Jadi sebenarnya Yesus masih mengutamakan kendak Allah di atas segalanya. Di atas keinginannya. Yesus menaklukkan kendaknya di bawah kendak Bapaknya. Karena kenapa? Hanya dengan cara seperti inilah, maka manusia yang berdosa ini dapat dipulihkan. Nah, tindakan Yesus patut kita teladani. Kenapa? Karena saat-saat genting seperti itu, Yesus belajar untuk taat kepada Tuhan. Yesus belajar untuk dengarkan apa yang Tuhan kendaki. Bahkan dia mau mati dan menderita demi kita umat Tuhan. Nah, ketakutan Yesus ini, yang selalu membuatkan keterpisahan dengan Allah, semakin mendorong dia untuk berdua lebih keras dan lebih serius lagi. Jadi katakan di situ, Yesus berdua hingga cucuran keringatnya itu dilukiskan seolah-olah menjadi apa? Seperti darah. Menandakan suatu pergumulan yang sangat berat, yang Yesus alami, sebelum ia disalibkan dan mati. Nah, sekarang bagaimana dengan murid-muridnya? Apakah mereka berdua? Justru mereka tidur. Meskipun kita sudah lihat betapa pentingnya doa itu, dan Yesus sudah sering mengajarkan mereka untuk berdoa. Bahkan dalam situasi yang sangat penting, bukannya berdua, justru mereka tidur. Apa reaksi Yesus? Yesus tidak marah kepada mereka. Kembali Yesus ingatkan lagi, memperingatkan kepada mereka untuk selalu berdoa. Dan Yesus mengingatkan mereka, bagaimana tujuan untuk berdoa itu? Pengikut Yesus itu perlu berdoa, berdoa agar tidak jatuh ke dalam apa? Kedalam pencobaan. Lalu, Yesus ditangkap. Nah, dalam kehilangan yang Getsemani, Yesus bertelup di hadapan Bapaknya. Dalam kesedihan, dalam kengerian yang sangat mendalam, tapi lihat, ia penuh penyerahan pada penggenapan rencana Allah untuk melakukan karya keselamatan bagi umat manusia. Tidak ada lagi ketakutan yang tersisa. Saat menghadapi musuh-musuhnya, lihat, Yesus menguasai situasi, meskipun Yesus menjadi buruan pada saat itu. Nah, lihat, ketika Yesus ditangkap, ada beberapa hal yang memang tidak menyenangkan. Yang pertama adalah, kita lihat, bahwa salah seorang murid Yesus, yang sudah bersama dengan dia, justru dia adalah pelaku penangkapannya. Judas memimpin orang-orang untuk menangkap Yesus. Nah, orang-orang yang bersama dengan Judas itu, tidak begitu kenal wajah Yesus pada saat itu. Bagaimana mereka menangkap Yesus? Lihat, Judas memberikan tanda kepada rombongan yang bersetendangan Judas, bahwa orang yang nanti diciumnya itu adalah Yesus. Nah, kenapa ciuman? Sebenarnya ciuman itu adalah tradisi. Tradisi ini tanda persodaraan. Lihat ini. Ciuman itu pada saat itu adalah tanda persodaraan. Tapi justru dibuat Judas, ciuman itu sebagai tanda pengkhianatannya. Lalu Yesus menegur Judas. Karena ini ciuman itu adalah tanda persodaraan. Tapi apa Yesus bilang? Judas, dengan ciumkah engkau menyerahkan anak manusia? Ini yang dilakukan, yang tidak menyerangkan yang pertama oleh muridnya sendiri. Lalu yang kedua adalah, kita lihat bahwa murid-muridnya mebelah Yesus. Ketika melihat rombongan yang menyertai Judas, murid-muridnya berreaksi dengan keras. Sebenarnya reaksi ini wajar. Untuk membela guru yang tidak ditangkap. Lihat, mereka sempat memotong telinga hamba imam besar. Ini adalah bentuk pembelaan. Ya, kenapa? Bentuk pembelaan menolak dengan keras bahwa Yesus itu ditangkap. Tapi lihat apa respon Yesus, reaksi Yesus. Justru Yesus menyembuhkan telinga yang sudah putus. Nah, lihat. Tindakan ini membutihkan bahwa Yesus tetap berkuasa atas keadaan dan situasi. Dan Yesus tidak larut dalam keadaan. Lihat. Justru dalam situasi, suasana yang tidak menyenangkan, justru Yesus menyatakan kasihnya. Ini juga peringatan keras buat kita. Kita sebagai murid-murid Tuhan yang hidup di masa sekarang ini, prinsip untuk membalas kejahatan dengan kejahatan itu sebenarnya tidak boleh bagi umat Tuhan. Justru kita membalas kejahatan itu dengan apa? Dengan kebaikan. Dengan kasih. Harusnya ini tetap berlaku bagi umat-umat Tuhan. Walaupun dalam keadaan situasi yang tidak menyenangkan, Yesus sendiri bisa mengatasi ini. Yesus mengajarkan di saat detik-detik penangkapannya. Ini luar biasa apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, lalu di perikop berikutnya. Inilah terjawab apa yang dikatakan oleh Yesus. Ketika dengan tiba-tiba, Petrus ini tiba-tiba dia nyeletuk. Saya tidak akan membiarkan engkau kemanapun kau pergi. Justru termakan dengan omongannya. Justru Petrus menyangkal Yesus. Nah, ketika Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar, sebenarnya Petrus ini yang sebelum mengatakan berani mati bersama Yesus, dia hanya mengikut Yesus dari jauh saja. Tapi lihat nih, jangankan mati bersama Yesus berada dekat dengan Yesus saja, dia tidak berani. Dan Lukas dalam kitab ini melaporkan bahwa peristiwa penyangkalan Petrus ini, ini sebenarnya tidak berlangsung lama, kira-kira hanya satu jam saja. Dan peristiwa tersebut ini terjadi di halaman rumah di tengah suasana ada api unggun. Nah, rupanya ada tiga orang yang mengenali Petrus. Orang yang pertama adalah seorang hamba perempuan yang mengatakan bahwa Petrus ini adalah orang yang bersama sebedangan Yesus. Tapi Petrus menyangkal. Lalu kedua adalah, ada seorang laki-laki yang mengenali Petrus sebagai seorang murid Yesus. Nah, apa yang dikatakan oleh hamba perempuan mendapatkan perhatian di tengah halaman orang-orang pada saat itu ya, mengenali Petrus sebagai seorang murid Yesus. Nah, kedua orang tadi menekankan bahwa Petrus ini adalah seorang murid Yesus. tetapi, kira-kira lagi, Petrus menyangkal. Tiba-tiba ketiga orang datang lagi. Selain mendekati Petrus, menegaskan lagi. Ini benar murid Yesus. Lihat nih, jika orang pertama, kedua tidak dapat memberikan bukti. Sebenarnya orang ketiga ini memberikan pernyataan bukti. Ini kalau di pengadilan, kalau sudah banyak saksi, ini sudah benar nih, sememberatkan sebenarnya. Tapi lihat, masih disangkal. Masih disangkal. Jadi, walaupun Petrus ini sudah terbukti, tapi ya masih menyangkal siapa? Menyangkal. Lalu segera ayam berkokok. Dan perhatikan lihat ini. Ketika ayam berkokok, Yesus melihat kepada siapa? Kepada Petrus. Ketika Petrus melihat, maka teringatlah dia. Petrus menyadari kegagalannya. Dia menangis dan sedih. Saya mau bilang gini, ini luar biasa kalau Petrus. Yesus sudah ingatkan. Dan Petrus menyadari. Berbeda dengan Judas. Sudah berapa kali Yesus peringatkan. Yesus peringatkan, peringatkan. Tapi tidak menyadari. Nanti kita lihat di pasal berikutnya. Berbeda apa yang dilakukan oleh Petrus dan Judas. Petrus, dia menyesali perbuatan. Dia menangis dengan sedih. Nanti kita lihat di ending. Tapi ini apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Yesus itu betul-betul terjadi. Dan Petrus menyadarinya. Dia sedih. Walaupun penyesalannya datang terlampak. Nah, di perikop yang terakhir. Di perikop yang terakhir. Sebelum diperiksa, di rumah imam besar, sebenarnya Yesus dibawa dulu ke sidang Sanhedrin. Ini kalau kita baca ayat 54 ya. Sebenarnya dibawa ke sidang Sanhedrin. Apa yang Yesus alami di sana? Dia disangkal oleh murid-muridnya. Dia diolok-olok oleh orang yang menahannya. Wajahnya ditutupi. Lalu dipukul. Tapi sama sekali Yesus tidak bereaksi. Nah, persidangan yang mendapatkan Yesus ini sebagai terdakwa. Ini difokuskan kepada persoalan jati dirinya. Yaitu mengenai siapa nih Yesus sebenarnya? Nah, Yesus ini diperhadapkan dengan para pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Ini sudah tahu jumlahnya 71 orang. Yang terhimpun di dalam satu lembaga namanya Lembaga Sanhedrin. Lembaga Sanhedrin ini dipimpin oleh seorang imam besar. Memang Lukas tidak dengan jelas melukiskan dengan memaparkan kepada kita. Bahwa pemimpin-pemimpin agama Yahudilah inilah sebenarnya harus bertanggung jawab atas kematian Yesus. Bukan orang-orang Yahudi. Lihat ini apa yang dilakukan. Sebenarnya ya, ketika mengklaim diri sebagai Mesias, bukanlah satu kejahatan untuk diadili. Sebenarnya ini satu hal yang menarik. Kenapa Yesus diadili sebagai, bukan sebagai seorang, apa namanya, yang melakukan tindakan yang besar sebenarnya. Tinggal tindakan kriminal. Tapi justru Yesus diadili seolah-olah ia seorang kejahat yang besar. Sebenarnya bukan satu kejahatan. Bagi orang-orang Yahudi, Mesias itu adalah pembebas yang diutus. Allah untuk melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Ini yang mereka yakini. Nah, terhadap pertanyaan mahkamah Sanhedrin, Yesus memberikan jawaban sebenarnya mengejutkan mereka. Kenapa? Yesus katakan, Ia adalah Mesias, tetapi bukan seperti yang mereka pahami. Bukan seperti yang mereka pahami. Jadi, ketika mereka mendengar apa yang Yesus katakan, Oh, mereka bereaksi. Lihat, mahkamah Sanhedrin merasa tidak perlu lagi menghadirkan saksi-saksi. Karena pernyataan Yesus sendiri aja udah cukup nih untuk menghukumnya. Dan Yesus dihukum karena ia menyatakan siapa dia sebenarnya. Ini ironis. Kenapa? Karena Yesus disalibkan karena dia adalah Mesias anak Allah. Tidak ada kesalahan apa-apa yang terdapat padanya. Tidak ada tuduhan pidana atau perdata yang dapat menghukum Yesus. Tidak ada. Yesus dihukum semata-mata karena dia siapa sebenarnya. Ini kan ironis. Nah, Bapak-Ibu suruh sekalian lihat. Kalau kita perlu buat menyatakan bahwa memang sudah digenapi. Bahwa kematian Yesus itu harus dinyatakan. Tapi di saat yang sama sebenarnya, Yesus mencoba untuk menobatkan umat-umat pada saat ini. Yesus memberikan kesempatan kepada mereka. Tetapi mereka masih mengeraskan hatinya. Detik-detik sebelum kematian Yesus, Yesus selalu memberikan kesempatan. Tetapi manusia masih mengeraskan hatinya. Dara, kita tahu bahwa ini sudah akhir zaman ya. Kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Yesus selalu menginsafkan kita. Eh, kedatangan Yesus sudah dekat. Kedatangan Yesus sudah dekat. Apakah engkau mencinta Yesus dengan sungguh-sungguh? Bisa saja kita dicap sebagai umat-umat Tuhan. Tapi hati-hati. Kadang-kadang justru kita justru menyalibkan Yesus. Saya mau katakan ini. Jadi marilah kita setia. Yesus selalu mengingatkan kita setiap saat, setiap waktu. Untuk mencinta Yesus dengan sungguh-sungguh. Bukan karena kedudukan. Bukan karena jabatan. Bukan itu. Bukan karena harta. Ini mudah-mudahan Yesus dengan Judas. Mereka itu ikut Yesus karena harta. Karena kedudukan. Bukan itu yang Yesus mau. Menjadi seorang pemimpin itu harus melayani. Menuntun umat-umat Tuhan kepada apa? Kepada Yesus. Ini Yesus rindu. Inilah Yesus ingin sampaikan kepada murid-muridnya. Dan untuk tetap setia. Yesus mengajarkan untuk apa? Selalu berdoa. Karena kenapa? Pencobaan itu akan selalu datang kepada umat-umat Tuhan. Yesus tatakan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini setiap saat Yesus sampaikan ini kepada murid-muridnya. Hal yang sama juga tentu Tuhan sampaikan kepada kita. Untuk berjaga-jaga dan berdoa. Itu saja yang bisa saya sampai.